Hai halo guys Selamat sore ya apa kabar Hai semoga dalam keadaan sehat semua ya guys oke kali ini kita bahas tutorial Bagaimana untuk ini guys menyambung ini menyambung mesin flash disk ya mesin USB ke perangkat head unit eh sebelumnya saya mau mengulas sedikit ya sebelum membeli mesin ini ya harap berhati-hati ya karena ini kan banyak sekali modelnya usahakan memilih yang banyak ininya guys ini apanya ini chip chip IC nya ini rame ya nah rame timbal balik ya kelihatan rame kalau yang terlalu minim itu kecil aja dia alatnya isinya ini regulator ya guys namanya regulator kalau yang ininya kecil aja itu nanti kinerjanya itu enggak bagus ya guys ada ada bunyi apa namanya bunyi puput atau bunyi dengung dan lain sebagainya ya karena mesin bluetoothnya jadi ini ini untuk yang tipe bluetooth ya guys nah mesin bluetoothnya itu bekerja Hai eh tidak ada muting gitu jadi kedengaran bocornya sampai ke audio jadi ciri-cirinya mungkin yang model begini guys yang yang model begini nah ini yang bulan-bulan terakhir kemarin ya seperti ini ada kenop biru list warna lingkaran ini biru ada juga yang putih ya guys nah Hai kemudian PCB nya ini kan yang begini hijau nah nanti ada satu model lagi yang rekomendasi saya itu Hai coating ininya PCB nya warnanya biru guys Hai biru seperti ini ya biru kemudian ada tulisannya itu vire vire merek apanya itu Hai nah itu bagus ya guys untuk yang lain-lain mungkin nggak saya ini ya karena produk ini kan banyak sekali ya guys macamnya Hai untuk yang tipe begini dan tipe vire itu saya jamin ya itu bagus ya nggak ada gangguan apapun ya peralihan moda-mode ya kemudian waktu lagu berhenti ya itu dia motingnya bagus senyap ya nggak ada gangguan lah pokoknya Oke jadi ini begini guys ya untuk memasang ke head unit ya ini kita pinggirkan dulu ya Nah ini sudah saya buka ya dari ini Kenwood ya Kenwood tipenya ini CD changer ini ah CD changer kontrol ini ya Nah bisa dibaca ya atau Oh ya bisa dibaca itu CD changer kontrol jadi ini waktu tahun menjelang tahun 2000 ya Nah itu kan ini peralihan dari sistem mulai dipakai digunakan CD audio ya guys CD audio Nah kemudian ada itu seperti koper ya itu namanya changer CD changer dimasukin disitu sampai 50 CD ya CD audio ya Nah jadi zamannya itu begitu Nah kemudian ini bisa dilihat ini mesin kaset pita masih menggunakan tipe engkol ya Nah tipe ada juga satu lagi ya yang sudah lebih ini guys ini seperti ini nah ini juga changer kontrol ya tapi tipenya kasetnya itu pita sudah full logik setelahnya ya jadi kasetnya nyedot nyedot dorong keluar otomatis ya tipenya sudah lebih dalam hal ini dalam hal kaset pitanya sudah lebih modern ya modern dibandingkan yang tipe begini ya namun spesifikasi daripada proses suaranya itu sama kelasnya sama baiknya walaupun yang tipe keengkol begini pokoknya asal udah udah ini udah changer kontrol nah ini saya kasih tahu rahasianya guys ya ini barangnya dulu ya Hai kalau dibandingkan dengan proses audio head unit jaman sekarang ini ini kelasnya udah kelas kalau sekarang itu kelas-kelas enam juta enam juta lapan juta ya jadi kelas proses audionya guys ya jadi bukan fitur-fitur fitur-fitur yang macam-macam itu seperti kalau di layar sentuh ada kamera ada GPS enggak enggak itu itu bukan masalah bunyi ya Nah ini kita bicara proses bunyi Anda bisa lihat sendiri sudah menggunakan SMD dan lain sebagainya ya Elko nya ini jenis yang bagus-bagus ini guys ya Nah jadi ini kualitasnya setara dengan head unit jaman sekarang yang enam juta lapan juta kualitas bunyi ya Nah jadi eh yang tipe begini ya apalagi yang yang mungkin Anda punya ada di gudang ya yang tipe sedot begini ini ya ah itu umumnya itu atau Anda bisa cari di rombengan ya itu mesin kaset pitanya kan ada platina itu ya ah ini ini sudah saya buka ya yang ini yang mesinnya ini ya Nah nih ini kan ada kaset ini mesin kaset ada ada platina itu umumnya kalau yang tipe logik eh changer kontrol ini umumnya ini mesinnya ini belum dipakai sama orangnya dulu Anda bisa cari di rombeng di luar an ya itu kondisi mesin kasetnya justru masih 100% nah ya kan kalau bunyi enggak usah di ragu kan lagi kualitasnya sangat bagus ya Nah jadi disini saya sengaja kasih tips ya bagaimana caranya untuk memasang ini masalahnya eh perangkat ini dulunya belum diberi auxiliary input jadi belum ada in 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 apanya in audio innya belum ada ya bahkan banyak yang remote nya itu untuk ke power itu bahkan ada juga beberapa yang belum ada lagi malah Nah kalau yang belum ada itu gampang dibuat ya caranya kalau mencari untuk satu ini ya jadi kita pakai sistem itu ketika dinyalakan itu kan nanti ada nanti dia dia enggak ada enggak ada kabel birunya ya ini seperti ini kan ada biru ya ada remote selainnya untuk nyalakan power ada juga yang enggak ada guys Nah jadi kalau yang enggak ada Anda bisa cari nanti Anda coba ukur dengan tester ya Nah anda nyala sebelum dinyalakan ya artinya dinyalakan perangkatnya on ya nah kemudian Anda cari disini ada seperti apa misalnya eh yang transistor ya yang ukurannya sedang atau atau seperti ini ya kan ada regulator nah dia kalau dinyalakan dia baru bekerja emitternya itu Anda cek disitu ada tegangan 10 pol apa itu udah cukup ya bisa dipakai gitu yang penting ketika ini dimatikan unitnya dimatikan tegangannya hilang paham ya kira-kira agar ini mati jadi unit ini kalau Anda cuma mau pakai untuk bluetooth Anda bisa taruh di dalam Anda selipkan dimana gitu ya nah kondisinya yang terakhir misalnya Anda set untuk bluetooth aja volume maksimal ya udah nggak usah diganggu-ganggu itu karena dia di dalam ya nah pahamnya kira-kira kalau anda taruh di luar ya mungkin anda perlu sambung kabel lah mungkin ribet lah ya gitu ya kalau saya udah biasa ini di bagian depan saya saya perbesar ini lubangnya ya 30% aja jadi ini saya masukin dalam saya tempel rapat ya rapi-rapi ya sampai bagus lah pokoknya enggak ada jelek-jeleknya ya Nah untuk yang tipe begini ya Nah jadi kalau sekarang kan Android ya atau iPhone yaitu bisa bluetooth ya jadi taruhkan ini taruh di dalam aja yang nggak papa ya jadi posisi nyalanya terakhir apa selamanya dia akan begitu sejauh nggak di option fungsi lain ya paham ya gila-gila jadi untuk ngasih catunya udah saya jelaskan tadi ya silahkan dicari Nah sekarang yang jadi masalah umum itu begini guys ini kebetulan tipe yang seperti ini ini kan sebetulnya DTC Bell kepalanya ini bisa dibuka ya ini dari rangkanya bisa dibuka di sekarang saya tempel di belakangnya ini kebetulan ini kan ada saklar ini saklar jadi DTC Bell ini lengket baru mesinnya mau dinyala jadi ini saya tempel plaster aja dulu ya agar dia tertekan ya karena ini enggak ada cantelannya ya paham ya gila-gila kalau enggak enggak di di playster dia enggak mau nyala kita ini power nah sekarang caranya yang kita butuhkan kan Bagaimana cari inputnya untuk audio jadi kita harus memasangnya itu sebelum polume guys Nah sebelum polume ya agar polumenya bisa diaktifkan ngaruh dan kemudian bass treble kalau ada di situ middle selah adalah bisa diaktifkan ya apik artinya dikecilkan pulume dia bisa ikut pulume artinya dia kita pasang ini audio in outnya di bagian input sebelum ton kontrol dari unit ini paham ya gila-gila nah sekarang dimana kita bagi kita pasang bagian radio atau bagian chip bagian kaset Nah kita pilih di bagian radio karena unit ini ini kan ada radionya juga sebetulnya ada kebetulan umumnya orang sekarang enggak pakai radio lagi lah begitu ya walaupun di dalam kota ya karena dari HP juga bisa radio paham ya gila-gila Nah jadi kita pilih pemasangannya itu ketika dia nyala pilih optionnya yang bukan dikaset karena mungkin kaset mungkin masih bisa digunakan ya pakai pita ya Nah jadi kita pilihnya di radio otomatis pertama nyala hidup bukan dia radio guys jadi otomatis nantinya ini sudah bisa masuk Nah sekarang di bagian radio ini kan tipenya yang masih engkol kalau yang tipe masih engkol sedikit berbeda guys tunernya ini tuner namanya untuk radio FM nya AM tuner tunernya beda dengan yang tipe yang udah nyedot full logic gimana bedanya kalau tipe yang full logic itu demodulator nya udah keluar stereo langsung dari unit tuner kalau yang tipe begini keluar dari sininya guys belum demo demodulator gelomar radio masih mono pergi ke chip ini nah disini baru diproses jadi dia stereo paham ya kira-kira Nah untuk tipe yang full logic seperti ini ya untuk yang tipe ini full logic ini lebih simple nah di belakang apanya ini guys tunernya ini itu kan banyak kakinya itu ya banyak kakinya itu ada sekitar berapa 12 atau 15 ya kecil-kecil panjang itu dibaliknya dia ini nah jadi anda ngetesnya itu disambung speaker ya kiri-kanan udah tersambung di plaster hati-hati jangan sampai beradu kabel-kabel ya anda balikkan ya tentu aja dalam keadaan mesinnya udah dilepas ya segala macam seperti ini ya mesin kaset kita dibalik kemudian anda nyalakan kan bunyi di speaker kasih FM kasih volume nya kecil aja asal ada bunyi gitu pahamnya gara-gara nah kemudian yang titik-titik itu kaki-kaki jadi tunernya itu anda cari di sekitar tengah itu ada dua biji nanti ya yang kalau anda ini pakai obeng begini jadikan kena tangan ini usahakan kaki anda di lantai lengket nggak papa nggak bakalan korslet nggak bakalan merusak ya anda nanti sentuh-sentuh apanya itu eh eh anunya itu disentuh di bagian tengah itu nanti cari ketemu ada dua nanti ya setelah ketemu satu kasih tanda pakai spidol ya Nah itu kiri dan kanan nanti anda ketemukan dua yang bunyinya itu duduk gitu duduk ya paham ya kira-kira nah cuman ada dua itu nanti yang bunyi duduk gitu ya Nah sekarang begini kalau ini kan modulatornya di luar ya ya Hai yang keluar dari sini ada duduk tapi cuman satu itu mono Nah sekarang kita kan ini stereo ya bagaimana supaya kualitasnya juga tetap kelas atas Nah kita masukkannya itu setelah unit ininya demodulator sebelum ton kontrol ya Nah ini ton kontrolnya di sini guys Nah jadi caranya begini ini kita nyalakan ya Oh adaptornya belum Oke kita nyalakan dulu Nah udah bisa nyalakan adaptor ya guys oke oke sebentar ya guys saya nyalakan charger ini baterainya lemah jadi gelap nggak ada lampu kita guys oke nah nah terlalu lemah ya baterainya nggak bisa dinyalakan nggak papa ya oke sekarang kita lanjut jadi ini sudah dinyalakan adaptor ya Nah ini kita nyalakan nih Oh kok malah nggak nyalakan nih nah Oh tadi malah nyala sekarang malah barusan saya matikan Oke nggak papa nah ini kita tekan Oh lepas ini guys anunya Oh bentar ya Nah ya plasternya ini lepas ya ini kan ada ya plaster ini saya plaster ini saya plaster tadi warusan kita sebentar aja ya nggak bisa lama-lama doma maghrib Hai nah jadi ini Hai dinyalakan ya ini guys tuh kan Hai ah jadi ada bunyi ini guys kita kasih volume ya Hai aja ya Hai nah penyalanya kiri tangkangan ya nah segera ya oke oke nah sekarang Hai Anda pegang obeng Anda Anda cari-cari nih elko ya guys nah seperti ini nah nah bisa jelas ya nah ini ketemu di sini oke nah jadi jangan nempel ke besi ya guys tangan anda jangan nempel ke besi karena kalau nempel ke besi dia enggak bunyi seperti ini tapi kalau diangkat ya nah lepas lagi wah lepas lagi ya guys eh 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 apa-apa kita ganjal pakai obeng dikit ya nah nah enggak bisa lagi guys pakai apa ini ganjalnya pakai mesin USB hingga oke kita coba nyalakan lagi ya 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 enggak mau juga oke saya kasih plaster gantinya ini ya mungkin ke mana ini plasternya udah bekas sehingga bisa ganti betul ya nah coba kita kita ini impit kita impit potek tang ini gak mau lepas oke entar aja tadi ini tangannya jangan nempel ke besi ya kalau nempel ke besi nah begini kalau saya angkat nah itu ya kan bisa digunar ya nah saya pelankan sebelumnya nah segitulah nah nah ini kan ya tentu gerak aja segitarnya ya guys nah nah itu diam ya nah ini yang kiri guys kalau saya tempelkan tangan ke besinya nah dia pelan dia jadinya nah yang penting jangan ditempel nah ini kiri ya guys yang kanannya mati ini ya nah yang kanannya disini guys nah ini nah bisa dilihat mungkin ah ya ah itu diam ya nah nah jadi ini kiri kanannya guys ya nah kiri kanannya disini nah paham ya kira-kira nah paham ya kira-kira kita masangnya ini kita masangnya ini nanti audionya ini yang menuju ke dalamnya dia paham ya kira-kira kita sambungkan nanti kita sambungkan nanti ke sini guys nah jadi elko nya diputus atau dilepas ngambungnya ke sini agar dia bisa nanti ngikut begini guys nah ini seperti ini kan volume nah saya pelankan nah volume nol ya guys ini nol ya nah ini gak mau lagi guys ya nah gak ada lagi dia nah gak ada lagi walaupun disentuh-sentuh artinya ngilang dia ikut tone control nah oke guys ya paham ya kira-kira nah jadi kalau untuk tipe yang begini guys ya nah tipe pulogic ya yang begini ya nah ini justru lebih lebih gampang ya lebih gampang tadi udah saya bilang di belakangnya ini anda cari aja dua kaki nah kemudian nanti anda putus anda sambung yang ke arah dalam jalurnya untuk ini audio in-nya nah paham ya kira-kira nah oke semoga bermanfaat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh